Turki rombak total drone Baha, situs resmi Kementerian Pertahanan Turki pada tanggal 16 September tahun 2022 menyebutkan bahwa perusahaan Havelsan telah melakukan perombakan total pada drone Baha. Terkait hal tersebut, General Manager Havelsan, Abah Haji Mehmet Onur seselik menyebutkan. Ketika Baha pertama kali muncul, drone ini adalah platform yang digunakan untuk menguji perangkat lunak autopilot domestik dan nasional kami dengan algoritma suam. Namun seiring berjalannya waktu, kami telah mengembangkan algoritma ini untuk militer kami. Abah Mehmet juga mengatakan, kami sedang melakukan uji terbang kami dengan platform dengan fitur yang sama sekali berbeda sebagai desain baru. Dan ini, bukan hanya produk yang kami rancang untuk angkatan bersenjata kami. Tetapi juga salah satu produk kami yang ingin kami ekspor ke negara-negara sahabat dan sekutu kami. Dari data yang dirangkum, ada pun perubahan total pada drone yang memiliki kemampuan terbang suam otonom dengan drone lain baik darat dan udara ini adalah Bahah saat ini memiliki kemampuan terbang dalam kondisi cuaca yang tidak cocok untuk penerbangan. Baik dalam kondisi hujan lebat, hingga kondisi cuaca dingin. Selain itu, sebagai sistem pencitraan, Bahah telah memiliki sistem elektro-optik dengan kamera yang jauh lebih canggih dan mampu mendeteksi dan mendiagnosis dari jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Bukan itu saja, Bahah juga dilengkapi dengan teknologi canggih milik Havelsan yang memungkinkannya terbang secara stabil di lingkungan pencampuran sinyal. Pihak Havelsan menyebutkan, Bahah merupakan proyek pertempuran masa depan, yaitu proyek persatuan digital kendaraan udara tak berawak baik darat, laut, maupun udara, atau dengan kata lain, drone-drone milik Turki lainnya, kedepan akan memiliki teknologi yang saling terhubung satu sama lain dalam menjalankan misi sunat massal berpresisi tinggi dalam satu pusat komando yang sama. Bayangkan bro, jangan dipikirkan bagaimana cara Turki menciptakan sistem tersebut. Karena di negeri Ottoman ini, dari zaman nenek moyangnya sudah dianugerahi kecerdasan yang sanggup mengimbangi otaknya Sambo Hudi. Pihak Havelsan juga menyebutkan, bahwa untuk menghindari embargo dari pihak yang memiliki sifat iri hati, maka 90% komponen yang terdapat dalam produksi drone Baha dibuat secara lokal. Di mana bagian tubuh Baha dibuat oleh Havelsan, kemudian komponen lainnya dibuat oleh perusahaan lokal Turki yang ditunjuk. Bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.